David adekku, polor apat, semangat terus, nanti kalau ada waktu katung baku dapai, nanti kita main ke rumah Di doanya emciko, ayo kapan-kapan main ke rumah, besok aku udah pulang Hari ke-56, akhirnya hari ini keluar dari rumah sakit Tak terduga, Jonathan sulap kamar David jadi begini David pasti seneng banget Kondisi David saat ini masih perlu terapi kognitif dan motorik untuk 6 bulan ke depan Karena masa kritisnya sudah terlalui, tim dokter merujuk untuk lanjut perawatan di rumah atau home care Perlakuan home care ini sama seperti di ICU, yaitu tim perawat 24 jam Kunjungan dokter, okupasi terapi, fisioterapi, terapi bicara, pemasangan bed standar perawatan rumah sakit, oksigen konseret, dan monitor EKG Karena masih masuk pada penanganan perawatan tingkat tinggi atau HCU, maka David belum bisa dikunjungi secara bebas Kami sebagai orang yang selalu memantau perkembangan David Yang tak henti-hentinya memohon doa untuk pemulihan Meski tak tahu dia sebenarnya siapa Mengucapkan terima kasih banyak atas pelayanan rumah sakit mayapada Kepada dokter dan perawat Serta para tenaga medis Yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik untuk David Sehingga bisa pulih sampai saat ini Kami berharap hal yang sama jika David menjalani perawatan di rumah sendiri Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita kondisi David hari demi harinya Terima kasih telah menonton!